Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, masih bersama saya di Bakul Iwa Channel. Indonesia merupakan rumah bagi berbagai jenis spesies ikan, yang mayoritas jenisnya adalah spesies asli. Negara kita sudah mengambil langkah-langkah untuk pelestarian ikan endemik yang menghadapi kepunahan karena pembiakan spesies asing di perairan Indonesia. Oke guys, inilah jenis-jenis ikan asli Indonesia. Yuk check it out, let's go! 1. Seluwang Ikan seluwang mirip dengan ikan belida. Ikan ini umumnya banyak ditemukan di sungai Musi. Di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Namun, ikan ini juga bisa ditemukan di negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia. Di negara tersebut, umumnya orang-orang menyimpan ikan seluwang di tanki akwariuk sebagai ikan hias. Berbeda dengan orang-orang di Sumatera Selatan dan bagian lain dari Sumatera. Contohnya Jambi. Mereka mengkonsumsi ikan seluwang sebagai lau. Biasanya jenis ikan ini akan dimasak menggunakan santan atau dipungkus dengan menggunakan daun pisang. 2. Arowana Asian Buonitongui alias Dragonfish atau orang banyak mengenalnya dengan nama ikan arowana pada tahun 2009 oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan diklarifikasikan sebagai spesies ikan langka. Sebenarnya, ikan jenis ini tidak bisa dikonsumsi sebagai lau. Sebaliknya, ikan ini justru bisa dibelihara di akwarium air tawar. Ikan ini merupakan salah satu spesies ikan tertua. Sebagian besar ikan Asian Buonitongui umumnya ditemukan di Palembang, Lampung, Bangka Belitung, Riau, juga Kalimatan Barat. Ikan ini dibagi menjadi 4 varian berdasarkan warnanya. Merah, hijau, emas dengan ekor emas dan merah. Ikan yang berwarna hijau Asia ditemukan di Indonesia, Malaysia, Thailand, Myanmar, dan Vietnam. Arowana Asia merah biasanya ditemukan di Indonesia. Sementara itu, ikan arowana Asia yang memiliki warna emas dengan ekor berwarna merah hanya bisa ditemukan di Indonesia. Ikan arowana Asia berwarna emas terakhir bisa ditemukan di Malaysia. 3. Hiu Macan Hiu macan atau nama latinnya Galeocerdo sufir merupakan salah satu hiu terbesar di dunia. Hiu ini bisa tumbuh sampai 3 meter dan bisa ditemukan di perairan Indonesia. Nama ikan ini berasal dari tanda garis vertikal khas yang membentang di sepanjang tubuhnya. Hiu macan dewasa warnanya hijau kebiruan dan juga memiliki bentuk tubuh yang khas dengan kepala lebar. Dan bagian atasnya menjadi ramping ke arah ekor. Hiu macan adalah jenis ikan pemburu malam hari dengan skop makanan yang luas. Seperti krustasea, kura-kura, burung, cumi-cumi, dan ikan. Ikan ini toleran terhadap berbagai lingkungan laut dan bisa ditemukan di muara pelabuhan dan dekat inlet. 4. Water Goa Ikan water goa memiliki nama latin Puntius microps. Goa water fish merupakan jenis ikan penyerang endemik dari pulau Jawa. Ikan purba ini dinamai ikan goa karena biasanya ikan ini ditemukan di goa. Pada dasarnya ikan goa water ini hidup di badan air di goa yang gelap. Menurut penelitian penglihatan, ikan ini tidak aktif atau bisa dikatakan bahwa ikan ini buta. 5. Selusur Maninjau Balitora Merupakan jenis ikan bersirip yang termasuk ke dalam genus Homalopterula. Kalau kamu penasaran dan ingin tahu lebih banyak tentang ikan ini, baca tentang sejarah Danau Toba dan legendanya. Ikan selusur Maninjau merupakan ikan langka yang dilindungi oleh pemerintah setempat karena spesiesnya telah berkurang. Jenis ikan ini bisa ditemukan di perairan Danau Toba, Sumatera Utara, Indonesia. 6. Ikan Jelawat Merupakan ikan berasal dari Indonesia, Ikan jelawat terutama biasa ditemukan di sungai-sungai di Sumatera dan Kalimantan. Jelawat merupakan jenis ikan yang juga ditemukan di Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Orang menyukai makan ikan jelawat karena ikan ini mudah ditemukan. Resep paling populer untuk ikan jelawat adalah ikan jelawat kukus dari Pontianak, Kalimantan Barat. 7. Ikan berasal dari Indonesia Belida Merupakan ikan air tawar yang asalnya dari Sungai Musi di Provinsi Sumatera Selatan. Selain di Sumsel, ikan belida juga bisa ditemukan di Kalimantan, Jawa, dan bagian Sumatera. Biasanya orang-orang di Sumatera Selatan menggunakan ikan belida sebagai bahan dasar empek-empek, yaitu makanan khusus dari Sumatera Selatan, juga kemplang, yaitu sejenis kerupuk ikan. 8. Angel Shark Nama latin ikan ini adalah Squatina legnota. Ikan ini merupakan spesies langka. Hal ini diketahui dari beberapa spesimen yang dikumpulkan dari area pendaratan ikan di Indonesia Selatan. Diperkirakan ikan ini mendiani perairan dalam lereng benua. Angel Shark Indonesia bisa mencapai panjang setidaknya 1,34 meter. Spesies ini mempunyai bentuk rata seperti ikan rai dan ekor dan sirip ekor yang berkembang dengan baik. Hal ini ditandai dengan tidak adanya pinggiran di hidung dan duri di garis tengah punggungnya. Juga punggung yang berwarna abu-abu yang relatif polos dilengkapi dengan pelana berwarna gelap di bawah, pangkal sirip punggung, dan margin hitam di daerah bawah sirip dada. 9. Ikan Terubuk Nama latin ikan ini adalah Tenaulosa macrura. Ikan purba ini asalnya dari Riau, khususnya di Kabupaten Bengkalis. Berdasarkan informasi dari para peneliti populasi, ikan ini menurun. Bahkan ikan ini terancam punah. Ikan juga termasuk jenis hemaprodit, sesudah 6 bulan. Ikan mulai berubah jadi betina. Selain di daerah Bengkalis, ikan ini juga bisa ditemui di sungai Mekong, Vietnam, Sarawak, Malaysia, Cina. Lalu Arab hingga Bangladesh. Ikan ini memiliki gaya hidup yang unik. Sebagai ikan yang bermigrasi, ikan ini besar ada di laut. Oke guys, cukup sekian video kali ini dari saya. Semoga bermanfaat. See you next video. Salam semangat.